Selamat datang di channel Youtube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian MSI. Halo selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian, dengan saya Hendra Sofian Pau, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pagi ini kita akan bahas tentang, masih tentang pembelajaran dari yang dipersiapkan oleh mahasiswa PLP HEPKIP di Kitas Jambi yang sedang melaksanakan PLP di TK Pertini 2 Kota Jambi. Berikut ini bisa kita lihat bagaimana para mahasiswa dalam mempersiapkan pembelajaran dari tersebut. Selamat menonton! Selamat datang, saya Fitra Lida Alisa, mahasiswa Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Sekarang saya sedang melaksanakan kegiatan PLP di TK Pertini 2 Kota Jambi. Nah sekarang saya akan memperagakan atau menunjukkan video pembelajaran daring seperti itu sekarang. Nah baik, disini saya sudah mempersiapkan kurikulum, program bulanan, program RPPM, RPH, dan pengumuman tema. Serta LTPD, dan apa yang untuk anak, dan media-media pembelajaran yang untuk menunjukkan. Baik, saya akan mulai video pembelajaran daring. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa, Allah buakbar. Nah anak-anak ibu, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Ayo! Tangan ke atas membatalkan bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan dan tepung tangan. Tangan dilipat, siap berdoa, sikap berdoa, tampung tangan, tundukkan kepala, berdoa, dimulai. Bismillahirrohmanirrohim, robbisrohli sodari, wayasirli amri, wahbulu, natamil risadi, yuk, bohu, kau li, robbizidni, ilman, warzudni, pahman, amin. Alhamdulillah, nah selanjutnya kita mulai kegiatan ya, sekarang ibu mau tanya dulu nih. Sekarang hari apa ya anak-anak ya? Iya pinter, sekarang hari Kamis. Nah ada yang tau gak sekarang tanggal berapa? Iya sekarang tanggal 26 bulan 11 tahun 2020. Iya, oke selanjutnya ibu mau tanya sama anak-anak ibu. Siap, apa yang masih ingat tema pembelajaran kita kemarin apa ya? Hmm, ayo apa? Iya, tema pembelajaran kemarin yaitu tanaman sayuran. Nah sekarang nih, coba lihat. Ibu mau pakai ini. Sebelumnya ibu punya tebak-tebakan loh anak-anak. Coba ya tebak ya. Aku memiliki pohon yang tinggi sekali. Dan aku memiliki daun yang penyirip dan panjang. Aku memiliki buah yang bulat dan berisi air. Ayo siapakah aku? Anak-anak ibu udah tau gak? Ayo, ayo apa? Iya pinter aku adalah kelapa. Nah, bisa ya di sini kelapa. Anak-anak ibu pernah lihat pohon kelapa? Pernah? Iya sama gak ya sama di gampang ini? Iya sama. Nah, jadi tema kita hari ini adalah kelapa. Oke, sebelumnya ibu mau tanya. Teman-teman, kalau misalkan nih pohon kelapa atau daun kelapa terdip angin, gimana ya? Iya pinter, bergerak, dan daunnya melambai-lambai. Anak-anak ibu mau praktekin? Oke, boleh kita praktekin sama-sama ya. Oke nih ya, anggap bundanya sebagai pohon kelapa dan tangan bunda sebagai daun kelapa. Kalau daun kelapa terdip angin supoy-supoy, geraknya gimana? Iya, geraknya pelan-pelan ya. Kalau misalkan terdip angin kuncang, daunnya melambai dengan cepat. Lalu daunnya lebih cepat lagi, daunnya makin cepat cepat lagi ya anak-anak bunda ya. Iya, nah kita kan tadi udah praktekin nih. Gimana kalau pohon kelapa terdip angin? Nanti kalau misalkan kita sudah ketemu di sekolah, bunda mau lihat ya anak-anak bunda praktekin gimana tuh kalau pohon kelapa terdip angin. Oke, nah selanjutnya nih bunda mau jelasin. Lihat deh, di badan bunda nih banyak ya gambar-gambar kelapa ya. Di sini ada namanya bagian-bagian kelapa. Nah anak-anak bunda bisa lihat nih gambar pertama ini ada yang tahu apa? Nggak ada? Iya, ini namanya akar pohon kelapa. Iya, ini kayak gini loh bentuknya teman-teman nih. Bisa dilihat, digambar ya. Selanjutnya tuh ada apa nih? Pasti udah pada tahu kanan tinggi nih apa namanya? Pintar namanya batang kelapa. Nah selanjutnya itu ada apa nih? Ayo, siapa yang tahu buah kelapa pintar? Anak-anak bunda hebat. Nah ini tadi apa nih? Daun kelapa. Iya daunnya berbentuk mirip ya panjang-panjang ke bawah. Nah selanjutnya yang terakhir. Ada yang tahu nggak ini apa? Pintar ini namanya bunga pohon kelapa. Nah selanjutnya bunda mau terlihatin ya. Anak-anak bunda tahu nggak gambar warna kelapa itu apa? Hebat, hijau. Ada yang tahu lagi warnanya apa? Nah teman-teman tahu nggak? Ternyata kelapa juga ada loh yang warna kuning nih seperti digambar. Ada kelapa warna hijau dan warna kuning. Bisa dilihat ya digambar. Selanjutnya nih gambar yang di bawah ini banyak ya. Tahu nggak ini apa? Iya ini olahan dari buah kelapa. Nah bisa kita lihat ada ketupan. Ada ini apa nih? Ayo bensu kurang-kurang. Iya ini kerajinan tangan. Anak-anak bunda tahu nggak ini dari apa? Iya ini dari atas pohon kelapa tahu? Terus di sini ada teko. Teko ini dari batuk kelapa. Batuk kelapa itu kayak gini nih modelnya nih. Bentuknya kayak gini nih. Kalau anak-anak bunda belah buah kelapa. Terus di tempat-tempatnya tuh ada batuk kelapa seperti ini. Terus kolahan kelapa tuh juga ada nih. Cuka kelapa. Ada minyak kelapa. Anak-anak bunda tahu mbak. Apa kegunaan minyak kelapa? Nah minyak kelapa itu bagus untuk acara teranggung kita. Terus di sini juga ada nih. Nah pasti tahu semua kan ini apa? Iya ini es kelapa. Terus di sini ada juga nih kerajinan dari akar kelapa di bentuk ranjang. Terus di sini ada santan. Santan? Tahu gak santan ini gunanya itu apa? Iya untuk nasta. Jadi kalau mama-mamanya di rumah mau masak. Masak bule, masak rendam. Itu pakai santan. Terus di sini ada janur kuning. Nah anak-anak bunda tahu gak gunanya janur kuning untuk apa? Gunanya janur kuning itu untuk kalau ada acara ditahan. Ditaruh di depan rumah kelatinnya. Itu fungsi janur kuning. Nah janur kuning ini dari daun kelapa teman-teman. Oke kita lanjut ya. Wah ini yang terakhir nih. Yang terakhir itu manfaat kelapa. Nah di sini bisa kita lihat nih. Ada gambar apa ini? Iya ada gambar as bunga. Dari batang kelapa teman-teman ternyata. Terus teman-teman tahu ini gambar apa? Gambar bancil. Iya gambar bancil. Teman-teman tahu gak? Kalau akan kelapa itu bisa untuk menghindari banjir teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat juga nih. Ada kursi dari pohon kelapa. Dan yang terakhir bisa kita lihat nih. Nih apa nih namanya nih? Yang paling atas nih. Kemarin kan kita belajar tentang rumahku. Iya atap pintar. Nah atap ini bisa kita gunakan juga dari daun kelapa sebagai alternatif teman-teman. Begitu. Nah teman-teman sekarang bunda mau lihatin. Ayo ada yang tahu ini apa? Iya ini buah kelapa bunda bawa ke sekolah. Teman-teman udah pernah coba belum? Rasa air kelapa gimana? Nah sekarang bunda mau cobain dulu ya rasa air kelapa gimana. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda duduk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm ah mantap. Seger sekali teman-teman. Ternyata air kelapa itu rasanya. Teman-teman udah pernah coba belum? Nah kalau belum coba nanti beli. Nanti beli ya sama orang tuanya ya. Biar karena mau kelapa ini juga bagus untuk keselan kita teman-teman. Nah teman-teman sekarang buburu punya lagu tentang pohon kelapa. Mau pada denger enggak? Mau ya? Oke sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Pertama-tama dengerin buburu dulu. Oke yuk. Satu, dua, tiga. Lagu tentang pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan banyak gunanya. Siapa tahu apakah gunanya. Mari belajar tentang pohon kelapa. Atangnya untuk jembatan yang kuat. Daunnya untuk mama bikin ketupat. Tulang lidi untuk sepuh halaman. Buahnya untuk kita minum di taman. Inilah lagu tentang pohon kelapa. Dinyanyikan agar kita tidak lupa. Nah gitu teman-teman lagu tentang pohon kelapanya. Nah selanjutnya hari ini kita ada kegiatan tentang menghitung jumlah kelapa. Nah teman-teman bisa dilihat ya ini ada gambar apa tadi? Iya gambar buah kelapa. Di sini teman-teman kita hitung sama-sama dulu ya. Di sini yang gambar pertama ada berapa? Kita coba kelapanya yuk sama-sama kita hitung ya. Ada satu, dua, tiga, dan empat. Nah ini kan ada empat kelapa nih. Teman-teman nanti menghubungkan ya. Mana ya kira-kira angka empat di sini ya? Gini bukan? Iya. Nanti kita hubungkan ya. Yuk kita coba hubungkan. Ini ada empat kelapa. Kita tarik garis menuju angka empat. Nah seperti itu. Lalu kita lanjut ya ke sini ya. Ini ada berapa nih? Ada berapa nih buah kelapanya? Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Angka tiga mana ya? Iya ini. Nanti dihubungkan lagi ya teman-teman ya. Nanti jadinya seperti ini kalau udah dihubungin semua. Nanti teman-teman di rumah dibantu sama ibunya ya. Untuk menghubungkan angka dan jumlah buah kelapa. Nah selanjutnya bunya juga punya nih kegiatan nih. Ayo apa yang ada yang tahu ini apa? Iya ini puzzle. Hari ini kita akan, aduh-duh copot maaf ya anak-anak bunda ya. Hari ini kita juga akan melakukan kegiatan menyusun puzzle. Puzzle dari buah kelapa. Nanti teman-teman di rumah disusun ya puzzlenya ya. Kalau misalkan kesulitan, minta tolong dan minta bantu sama mama dan ayah di rumah. Nah teman-teman, tadi kan bunda juga udah kasih, udah jelasin tentang apa aja bagian-bagian kelapa, manfaat kelapa, polahan kelapa. Apalagi tadi, warna kelapa. Dan juga bunda juga udah ya kasih kegiatan untuk anak-anak bunda di rumah ya. Nah karena itu kita cukupkan ya pembelajaran kita hari ini. Oke kita tutup ya pembelajaran kita dengan doa sama-sama. Sikap berdoa, tampung tangan, tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Nah baik teman-teman, teman-teman di rumah ingat ya pesan ibu jangan lupa pakai masker. Terus jangan lupa juga untuk cuci tangan, jangan lupa juga untuk jaga jarak. Oke dadah teman-teman, semangat terus ya jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran daring yang diusung dengan tema buah kelapa. Semoga pembelajaran daring ini bisa menjadi contoh bagi para guru dalam membuat pembelajaran daring yang sederhana. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, pesan saya tolong di subscribe, share, dan like. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas 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 atas.